. Tingginya antusias penumpang yang melakukan mudik ke kampung halamannya menggunakan armada kapal laut. Mengakibatkan kepadatan penumpang di pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Kalimantan, seperti Samarinda, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, serta Bontang, turun di pelabuhan Nusantara Parepare untuk melanjutkan perjalanan darat ke daerahnya masing-masing di Sulawesi. Meski pemerintah belum secara resmi mengeluarkan keputusan pelaksanaan Hari Raya Irul Fitri 1444 Hijriah, namun warga memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan. Meski begitu kepadatan penumpang di atas kapal mulai terjadi, seperti yang dirasakan Fadiyah salah satu penumpang yang mudik lebih awal. Sementara itu berdasarkan informasi Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Parepare, akumulasi jumlah penumpang yang turun hingga Hamin 5 pertanggal 17 April tahun 2023, sebanyak 20.432 orang, sementara yang naik sebanyak 6.214 orang. Berbeda pada tahun 2022 lalu, penumpang yang turun pada Hamin 5 sebanyak 12.346 orang dan yang naik hanya 4.043 orang, diprediksi puncak arus mudik terjadi di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Jumat Dini Hari Nanti atau Hamin 1 Jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dikabarkan masih ada tiga kapal yang akan merapat di Pelabuhan Nusantara Parepare dari Pulau Kalimantan yang membawa ribuan penumpang. Dari Parepare Sulawesi Selatan, Tipi Parepare. Terima kasih. Terima kasih.